Intro Hai hai hai, saatnya dolanan Nyambi Sinau menemani sore kalian nih Hmm, pastinya kalian sudah siap depan layar televisi kan? Dan tentunya sudah gak sabar Kira-kira episode kali ini akan diajak kemana ya? Dan berkreasi membuat apa? Sepertinya dan menurut pengamatan, di sekeliling banyak sekali teman-teman yang menggunakan busana tapi dari bahan bekas Seperti kertas, koran, kemudian tas plastik resek, hingga kardus loh Wah, jadi semakin penasaran nih, langsung aja yuk kita sapa Keisha Hai teman-teman dan selanjutnya Nyambi Sinau, kembali lagi sama Keisha Apa kabar? Kalian baik kan? Sekarang ini Keisha lagi ada di Kecamatan Mijen Dan sekarang Keisha mau nunjukin nih kepada teman-teman Berbagai macam kreativitas dari kakak-kakak yang lagi KKN dari Upgris Kalian penasaran kan? Langsung aja yuk kita temuin kakaknya, oke yuk Wah, jadi semakin penasaran nih, gimana kalau langsung aja kita yuk temuin kakak-kakak dari Upgris Hai, kakak-kakak, hai Kamilia Halo 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 Kak, denger-denger rambutan itu nggak cuma bisa dimakan langsung ya kak ya Iya Kulit, bijinya juga bisa diolah ya kak ya Bisa Oh Iya, di sini nih kakak-kakak ini udah mengolah Ini yang pertama ini dari kulit rambutan Oh ini Yang kedua ini dari biji kulit rambutan Terus yang ketiga dari Dua rambut yang rambut Kalau ini bisa jadi apa nih kak? Ini namanya itu Tah kulit rambutan Oh bisa jadiin teh ya kak ya? Rasanya tuh kayak tah biasa aja sih Cuma disini tah ini Masuk dalam kategori tah herda Jadi bisa mengubah gitu Oh segala macam Penyakit ya kak ya? Seperti kolesterol gitu ya Oh gitu ya Kalau kak ini Buat apa ya kak fungsinya kak? Kalau ini nanti fungsinya itu buat Ini dari biji rambutan Jadi biji rambutnya maskaranya itu Nanti kervatnya bisa menggunakan jelabut Terus menggunakan bambut itu juga bisa Oh berarti ini cocok nih buat Kesha nanti Kalau ini fungsinya Ini dimakan ya kak ya? Ini rasanya apa kak? Itu asinan Itu rasanya pedas keselis Asuri Asum gitu Oh kompleks ya kak ya Baru tau nih Kalau kulit buah rambutan bisa diolah menjadi teh loh teman-teman Cara membuat teh rambutan ini sangat sederhana loh Kulit rambutan dipotong kecil-kecil Kemudian dijemur di bawah sinar matahari Hingga kering selama 3 hingga 5 hari tergantung cuaca Nah setelah kering Teh kutan atau kulit rambutan ini Siap diseduh dengan air hangat dan ditambah gula pasir sesuai selera Manfaat dapat mencegah hiperkolesterol Mengobati diare Anti-radikal bebas Menangkal sel kanker Sebagai antioksida dan mencegah diabetes Karena dalam kulit rambutan mengandung flavonoid Yakni salah satu jenis antioksidan Tanin yang dapat mencegah atau menetralisasi efek radikal bebas Serta saponin untuk meningkatkan kekebalan tubuh Serta saponnya 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 Hmmmm Enak ya kak ya Nggak Rasanya Rasanya Rasa sedikit Huu Aaaa Terus Oh iya teman-teman, biji rambutan mengandung polifenol yang berfungsi menghambat penuaan dini dan anti-radikal bebas jadi bagus buat kulit loh. Setelah lagi, bagian dari buah rambutan, ya buah rambutan, selain dimakan bisa juga diolah menjadi asinan yang berasa asin dan pedas. Hmm pastinya nikmat ya, apalagi buah rambutan mengandung banyak sekali vitamin dan mineral dari vitamin C, vitamin A, zat besi, kalsium dan masih banyak lainnya. Hmm enak, campuran antara asum sama pedas ya kakak? Ya, disitu ada campuran sama jeruk nipis, sama cabai. Enak banget, enak kak. Nanti dibawa pulang ya, masih banyak kok disitu. Kasi ya borong ya kak, boleh ya kak. Hmm, pasti rasanya nikmat kan Keiza? Teman-teman di rumah juga bisa kok membuat sendiri. Nah teman-teman, ini dia manfaat buah rambutan. Selain buahnya aja yang bisa kita makan, ternyata kulit dan bijinya itu juga bisa kita manfaatkan. Kayak gini nih, kulitnya bisa dijadikan teh ya kak ya. Dan ini, bijinya bisa buat masker. Kak, selain ini ada kreativitas apa lagi nih kak? Ada, itu ada kreativitas dari petas korang. Ya, kecewakan sekali ya kak ya. Terima kasih ya kak. Lanjut lagi yuk, karena masih banyak loh kreativitas dari kakak-kakak Ubris. Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman, sekarang ini Keisha udah sama kak Isna dan kak Hilda. Kak, ini kok banyak korang sih kak? Kita mau buat apa nih kak? Iya, nanti kita akan buat kreativitas dari korang. Kita ubah menjadi, ini, sambar naster ini. Oh, ini kayak kelasnya. Kerajinan-kerajinan. Oke, kita jadi kelasnya kecil. Terus, juga kayak kucing-kucing. Wah, ini berarti bisa buat prakaria nih kak. Iya, jadi kita memanfaatkan barang-barang kucing-kucing. Hmm, hmm, bermanfaat. Oke kak, gimana kalau korang sama kucing-kucing kita buat kak? Oke, ya. Jadi kan, kita ambil dulu kekasnya. Ini kekas yang belum dipotong ya. Ini masih utuh, kayak gini. Nanti kita potong-potong kunting. Kita gunung sampai nanti. Jadi, kita jadi seperti ini. Sesuai dengan ukuran yang kita ambil kasih. Kalau misalnya mau pukul segini, atau mau yang setiap. Lebih besar lagi bisa ya kak ya? Iya, terus nanti. Kaisnya mana yang gunung-gunung ini? Ini yang pertama ini. Ini pake apa nih kak? Ini bisa pake pensil, bisa pake mulpen juga disana ini. Ya, biar mempermudah cara penggulungannya aja sih. Ini digulung terus ya kan? Ya, digulung terus sampai nanti. Wah, ternyata kertas koran bisa dibuat menjadi beraneka ragam kreasi ya. Seperti tempat isu, vas bunga, tempat pensil, tempat bros, dan masih banyak lainnya. Bahan dan alatnya kita siapin dulu yuk. Pastinya kertas koran, lem kertas, ritur, dan gunting. Nah, pada dasarnya, teknik membuatnya hampir sama kok. Yakni, dari kertas koran yang dilinting, menggunakan pensil atau tongkat balon seperti ini nih. Kemudian dipipihkan, seperti ini. dan supaya tidak pudar kalian tempelkan menggunakan lem. Coba lihat, ini kayak gini ya. Ganti gulung ya, ganti gulung. Tapi nanti gulungnya harus pas sesuai dengan searah gitu, biar gak, biar gak... Ini lanjutannya kayak gini. Ini taruh di... Di, itu ya kayak... Di sampah sungguh gitu. Oh, di sampah sungguh. Ini dasarnya kayak gini, bisa juga. Pas aja, apa-apa yang dilintasnya. Ini kan buat sebagai dasarnya ya. Nanti kita... Kalau buat yang kayak keranjang-keranjang gulung kita, Pertama ini dilebiin dulu. Jangan ngepas ini, tapi ini ada... Ada jaraknya. Ada jaraknya. Nah, kalau sudah menjadi pipih seperti ini, langsung aja dirangkai satu persatu. Ditempel satu-satu ya. Dari bawah menuju ke atas. Seperti ini nih. Jangan lupa supaya menempel kuat kalian menggunakan lem. Nah, yang terakhir di bagian atas. Ditempel sejajar ya. Supaya memberi kesan tebal sebagai pembatas sehingga beda dengan lapisan bagian bawahnya. Nah, teman-teman. Ini dasar keranjangnya udah jadi nih. Tapi ada yang kurang. Biar cantik kita mau kasih apa nih, Kak? Biar cantik kita akan beli... Akan kasih ini. Fitur. Fitur, kan, fitur. Ini yang buat kayu-kayu itu ya, Kak? Ya, Kak. Kita lihat dulu. Mulai dari keknya. Selain menggunakan cat pelitur, bisa pakai apa aja nih, Kak? Selain menggunakan cat pelitur, kita bisa pakai yang warna lain. Itu juga enggak apa-apa. Kayak cat air gitu bisa, Kak? Kalau cat air, hasilnya kurang. Kurang. Kurang, kurang ya? Pakai cat pelitur itu kan bisa mengkilat. Oh, bisa mengkilat. Mungkin yang udah. Kilat, kan? Iya. Supaya warna kertas koran tidak begitu mencolok dan terlihat bagus serta lebih kuat, kalian bisa lapisi dengan pelitur. Dioleskan sampai rata ke seluruh permukaan, baik dalam dan juga luar. Abis itu kita keringin ya, Kak, ya. Ini bisa ditambahin hiasan-hiasan lain juga ya, Kak, ya. Dikeringkan hingga kering dan terasa kaku ya, teman-teman. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Tentunya kalian bisa membuatnya sendiri di rumah lho. Apalagi bahan dan alatnya mudah didapat. Nah, teman-teman, gimana nih hasilnya buatan Kisha, Kak Isna, dan Kak Hilda? Keren banget ya, Kak, ya. Nah, Kak, dengar-dengar itu koran juga bisa di-resycle menjadi, itu ya, Kak, baju ya, Kak, ya? Nah, langsung aja yuk kita melihat kreasi selanjutnya. Nah, teman-teman, koran itu tadi selain bisa dibuat menjadi, itu ya, Kak, ya, keranjang tadi, juga bisa menjadi baju loh, teman-teman. Kak, ini gimana sih, Kak, caranya biar bisa jadi baju kayak gini sih, Kak? Nah, caranya, kalau untuk yang ini? Nah, ini adalah rok. Ini tuh rok yang terdua dari koran ya. Tadi kan, kalau untuk rajinan tangan kan, kalau digulung-gulung, kalau ini dibuat kayak terompat dulu, terus abis itu baru di-dilampangin, Kak. Tadi kan dilampangin juga ya, terus itu juga dilampangin, terus abis itu baru dijahit. Kalau buat kayak gini, jahitnya pakai jahit manual, pakai jahit tangan, kayak gitu, ya. Ini kita, kainnya bisa pakai kain apa aja ya, Kak? Sebenarnya ini boleh pakai kain perca, atau kain apapun juga boleh. Karena ini kan cuma untuk dalamnya aja ya, terus ini juga ketutup dengan korannya, jadi pakai kain apapun juga boleh. Terus, oh iya, ini ada karatnya juga, supaya nanti biar gampang gitu kalau pakai roknya. Jadi nggak kelonggaran, nggak kesempitan ya, Kak ya. Bisa diatur ya. Nah, Kak, Kak ini ada kayak bekas limbah plastik gitu ya, Kak ya? Ternyata, kertas koran dapat dikreasikan lagi menjadi beragam pusana lho, seperti yang Kak Rosi pegang nih. Kak, cara bikin rompi ini gimana sih, Kak pertamanya? Kita cari bungkus-bungkusnya dulu, terus kita jahit-jahit dulu, sampai lebar, habis itu kita ukur, kita mau seberapa, mungkin untuk kasha ya? Kesya. untuk kesya, nanti diukur dulu bulunya seberapa, setelah itu baru dipikin pola, terus dijahit, dipotong dulu, terus dijahit. Ini dilakban dulu nggak, Kak? Pakai lakban yang bening itu? Iya, untuk bagian-bagian tertentu, kita membutuhkan lakban supaya lebih kuat. Ini jahitnya bisa pakai jahit mesin ya, Kak ya? Iya, jahit mesin. Oh, gitu. Nah, Kak, ini anting-anting dari permen, Kak? Iya, ini ada anting-anting dari permen. Ini ada permen ya, bisa juga dari, apapun lah, dari bungkus-bungkus apapun, bisa dibuat. Berarti, kalau misalnya kesya abis makan permen, bungkusnya itu bisa dijadikan aning-anting kayak gini ya? Iya, bisa. Aduh, keren. Kak, boleh dipakaiin nggak, Kak? Iya, ini ada. Wah, anting-antingnya unik. Abis dipakai, bisa dimakan nih, teman-teman. Hmm, bajunya keren juga nih, kalau sudah dipakai. Kalau dari kertas koran, tentunya tidak tahan lama. Teman-teman juga bisa kok membuatnya sendiri. Kalian kumpulkan kertas koran bekas, kemudian bungkus jajan kalian, atau sisa pembungkus deterjen milik ibu di rumah. Hai, Kak. Halo, Kesya. Halo, Kak Della ya, Kak ya. Kak, ini ada juga ya, Kak ya? Iya, ada. Tapi ini lebih mewah kayaknya, Kak. Ini biasanya itu dipakai buat kostum karnaval, Kesya. Oh, gitu ya. Jadi ini dibuatnya dari koran, Kesya. Jadi koran bekas yang udah nggak kepakai, digulung seperti ini tuh langsung ditempelin gitu. Nah ini setelah ditempelin begitu, terus nanti dicat. Dicat warna. Kalau ini konsepnya merak. Oh, merak. Pantesan kok ada sayap-sayapnya gitu ya, Kak ya. Ini bikinnya rumit atau nggak sih, Kak? Rumit ini, Kesya. Karena ini, ini kan ada bajunya juga, terus ada roknya, terus ada juga ini kan, ada sayapnya juga. Jadi lebih rumit. Kalau ini sayapnya dari belakang, ini ada dari bambu, dipasang, kemudian dipakaiin, pakai koran, terus dipakai cat pilok, Kesya. Kurang lebih ini membutuhkan waktu berapa lama nih, Kak? Kurang lebih sekitar lima hari, Kesya. Lima hari, Kak. Waduh, rumit banget ya, Kak ya. Kalau warnanya sendiri, sesuai sama selera. Kalau ini warnanya kan emas ya, Kesya. Nanti adik-adik di rumah, bisa pakai warna ungu, atau pakai warna merah, sesuai sama keinginan. Oh, gitu ya, Kak ya. Kalau Kesya pengen warna pink, juga bisa ya, Kak ya? Bisa banget. Jadi Kesya nanti belinya cat yang warna pink. Oh, ini catnya pakai apa nih, Kak? Pilok ya? Iya, cat pilok nanti dicat, terus dijemur. Kalau udah dijemur, udah kering, nanti dipasang ke modelnya, begitu. Kalau ini sayapnya harus gini, atau yang lain modelnya? Yang lain bisa. Cuma kan ini konsepnya merah, ya, Kesya, ya. Jadi kita buat seperti merah yang besar, pakai sayap yang besar. Aduh, keren banget. Gitu, teman-teman. Tanya juga bisa ya, kayak bikin di rumah. Ya, teman-teman yang di rumah juga, boleh membuat seperti ini, untuk baju karnaval, pada event-event tertentu, begitu. Nah, teman-teman, gimana nih, dari tadi kita minum, kita rambutan, terus habis itu kita bikin kerajinan, dari kertas keran tadi, dan sampai membuat baju. Kak, selain ini, ada apa lagi nih, Kak? Ada ini, Kesya, kebetulan setelah ini, ada fashion show juga, dari baju karnaval ini, begitu. Kita boleh lihat, Kak? Boleh. Yuk, yuk kita lihat fashion show-nya, yuk. Wah, hanya lima hari saja, kostum buatan Kak Dela dan teman-teman ini, lebih lewah dan besar. Karena memang untuk karnaval, tak disangkakan, kalau kostum ini juga terbuat dari kertas koran, yang dirangkai sedemikian rupa, dan tentunya diberi warna, supaya terlihat semakin meriah. Terima kasih telah menonton! Nah, hasil kreasi dan kreativitas kakak-kakak dari Upgris ini, saatnya ditampilkan. Nah, aneka busana dan kostum yang terbuat dari kertas koran, tas plastik, kresek, hingga kardus dipintaskan. Coba kalian lihat lebih dekat. Bagus-bagus sekali bukan? Pastinya, teman-teman di rumah ingin sekali membuat sendiri busana-busana dari limbah bahan bekas. Tentunya, kalian harus memiliki kreativitas dan semangat pantang menyerah lho. Selain busana dari bahan bekas, limbah bungkus plastik juga diolah menjadi tas dan dompet juga. Bagus sekali bukan? Pasti membuatnya sangat rumit sekali. Teman-teman perlu belajar dulu. Dan tak ketinggalan, selain teh kutan atau teh rambutan, juga masih banyak lainnya lho kuliner unik tradisional dari potensi desa. Di antaranya ada wedang uwuh, keripik, biju durian, dan masih banyak lainnya. Pasti teman-teman dolanan yang bisi naut respirasi bukan? Nah, teman-teman, gimana tadi? Kreativitasnya unik-unik banget kan? Dari membuat biji rambutan menjadi masker, lalu kulitnya bisa menjadi teh, koran bisa menjadi bahan kreativitas yang lain. Dan sekarang Kishy mau ajak teman-teman untuk lihat lombanya. Oke, yuk kita lihat. Oh iya, buat teman-teman yang hobi mewarnai, ada juga lomba mewarnai yang diikuti tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah dasar dengan tema lingkungan hidup. Hmm, banyak sekali ya yang ikut sekitar 220-an. Dan sepertinya teman-teman kita asik sekali. Tapi Keiza gak ikutan lomba mewarnai, karena Keiza kurang menyukai mewarnai, Keiza lebih suka menyanyi. Masih ada satu lomba lagi nih, namanya lomba mendongeng. Hayo, siapa yang suka mendongeng? Dan siapa yang suka mendengarkan dongeng cerita rakyat? Sepertinya Keiza gak ikutan nih lomba mendongeng, karena Keiza lebih suka mendengarkan dongeng. Nah, coba lihat aksi teman-teman kita ini. Mereka keren-keren kan? Padahal masih kelas 4 sampai 6 sekolah dasar loh. Nama saya Nikolaus, Jurya Bicara Senggara, kelas 4. Saya mengikuti lomba mendongeng, bercerita tentang legenda rawa pening. Pertama saya takut, dan akhirnya udah lomba itu rasanya enak. Nah teman-teman gimana tadi seru kan? Dari kita memanfaatkan buah rambutan, membuat teh dari kulit rambutan, membuat masker dari biji rambutan, membuat asinan dari buah rambutan, terus membuat kreativitas dari koran, yang membuat keranjang tadi tuh teman-teman, dan membuat baju dari koran, juga limbah plastik yang sudah tidak terpakai. Namun, karena waktu yang tidak mencukupi, Kasia Mami tundur diri ya. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa di video selanjutnya.